Polres Manukwari membagikan paket sembako untuk sejumlah nelayan tradisional yang berada di seputaran Pulau Lemon, Mansinam, dan Pasir Putih, Kapupaten Manukwari, Papua. Penyeluruhan paket sembako dilakukan pada Sabtu 24 Juli siang. Kapolres Manukwari AKPP Dadang Kurniawan mengatakan, bagian ini dilakukan guna membantu nelayan yang terdampak PPKM LAK 4. Untuk informasi lengkapnya, rekan kami dari Tribun Papua, Safwan Asyari, Agama Perkanya untuk Anda. Halo, selamat petang, Safwan. Halo, selamat petang waktu Indonesia Timur, Siska, dan juga Tribuners. Ya, Safwan, bisa dijelaskan. Seperti apa kegiatan yang digelar oleh Polres Manukwari ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Manukwari, Papua Barat. Pelaksanaan pembagian sembako untuk nilaian tradisional di Kabupaten Manukwari sendiri, mulai sejak pukul 12.49 menit. Pelaksanaan ini digelar untuk menyasar kepada nilaian-nilaian tradisional di Kabupaten Manukwari yang terdampak PPKM darurat di Kabupaten Manukwari. Oke, lalu dari tanyaan yang sedang diputar, ini terlihat para petugas membagikan sembako melalui jalur laut. Lalu bagaimana mekanismenya, Safwan? Ya, Siska dan juga Tribuners, ini kegiatan pembagian sembako ini adalah kegiatan yang kali pertama dilakukan di perairan Kabupaten Manukwari. Ini mengingat bukan hanya masyarakat yang ada di daratan, namun masyarakat yang ada di perairan terkhusus untuk nilaian tradisional sendiri juga terdampak ke pemberlakuan PPKM darurat di Kabupaten Manukwari, Provinsi Papua Barat. Sehingga Pores Manukwari melalui bantuan dari masyarakat di Kabupaten Manukwari, sejumlah donatur yang berhasil mengumpulkan sejumlah sembako untuk dibagikan, didistribusikan melalui Pores Manukwari ke sejumlah masyarakat yang terdampak PPKM, Siska. Baik, lalu apa harapan dari kegiatan ini, Safwan? Ya, harapan dari kegiatan ini, tadi Pores Manukwari, Kepores Manukwari, AKBP Dadang Kurniawan menyampaikan bahwa lewat kegiatan ini, semua masyarakat termasuk nilaian-nilaian kecil di perairan Kabupaten Manukwari sendiri bisa disentuh oleh tangan-tangan masyarakat yang mau membantu antar sesama masyarakat di Kabupaten Manukwari, khususnya yang terdampak PPKM darurat sendiri, Siska. Baik, Tribudas. Untuk terkait dengan kegiatan ini, kami akan menampilkan pernyataan dari Kepores Manukwari, AKB Peda, dan Kurniawan. Berikut tayangannya. Hari ini, kami mulai dari siang tadi, Pores Manukwari bersama di sini Sotpol Air, dengan dasar pol air Pores Manukwari melakukan pembagian sembako kepada masyarakat yang terutama nelayan, yang kami data, berdasarkan data-data yang kami dapatkan, yang mungkin memerlukan bantuan daripada masyarakat yang lainnya. Kami mengumpulkan ada donasi-donasi dari masyarakat dan kami salurkan. Untuk kegiatan tadi, kami drop ada beberapa titik lokasi, terutama di seputaran Pulau Lemon dan juga Pulau Mansinam, dan terakhir di daerah Pasir Putih. Total sekitar 50 sembako, yang mana harapan kami, kami sama melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan di daerah lain, berdasarkan instruksi daripada Bapak Kapolri yang tadi malam, Bapak, sesuai juga dengan peraturan Mendagri, peraturan instruksi Gubernur maupun Bupati, masalah PPKM ini, kami menghimpun dari beberapa masyarakat untuk dapat memberantu, meringankan beban bagi masyarakat yang mungkin terdampak akibat kegiatan-kegiatan pembatasan-pembatasan yang ada di lapangan. Berarti kepeduliannya Bindu Kepeduliannya? Ya, betul. Kepedulian daripada empati daripada kepolisian, terutama Polda, Papua Barat, dan Polres Manuwari, dalam mensikapi daripada pandemi COVID-19 ini. Terima kasih telah menonton!